Al-Fatihah Kemudian beliau mengatakan Dan Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran Orang-orang yang menyerupai para ulama Kita tahu bahwasannya ulama kedudukannya tinggi Di dalam agama Islam Dia mendapatkan kedudukan di mata manusia Ada sebagian orang yang ingin bertasyabuh Menyerupai mereka Akan tetapi mereka bukan termasuk ulama Dan orang-orang yang seperti ini Juga sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jawa Baik setelahnya Terima kasih Allah telah menjelaskan prinsip ini Yaitu pengertian ulama dan apa yang dimaksud dengan ilmu Di awal surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Ayat yang ke-40 Al-Baqarah Al-Baqarah Ayat 122 Sebelum Allah SWT menyebutkan tentang Kisahnya Nabi Ibrahim Di dalam kurang lebih 80 ayat ini Di awal surat Al-Baqarah Allah SWT menyebutkan Banyak tentang sifat-sifat Bani Israel Kalau kita mencermati Sifat-sifat Yang Allah sebutkan Yaitu sifat-sifat Bani Israel ini Maka kita akan mendapatkan Dan mengetahui bahwasannya mereka adalah orang-orang yang Sebenarnya Diberikan ilmu oleh Allah Dikirimkan kepada mereka Para Rasul Dan banyak Nabi Yang berasal dari Bani Israel Diutus kepada mereka Dan mereka membawa ilmu Diturunkan kepada mereka kita Taurat Dan juga Injil Sehingga mereka sebenarnya adalah orang-orang yang Memiliki ilmu Namun Ternyata Orang-orang Bani Israel Ilmu yang mereka dapatkan Ilmu yang mereka ketahui Ini tidak mereka Amalkan Sehingga Allah SWT mengingatkan kepada mereka Ingatlah Nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian Dan aku telah memuliakan kalian Di antara sekian banyak Makhluk yang ada di alam ini Allah ingatkan mereka Dengan kenikmatan Diutus kepada mereka Nabi Nabi-Nabi Diturunkan kepada mereka Taurat Dan juga Injil Maka seharusnya mereka Dengan nikmat yang begitu besar ini Ilmu Dari Allah SWT Harusnya mereka syukuri dengan cara Mengamalkan apa yang mereka Dapatkan berupa ilmu ini Namun Ternyata mereka Bani Israel Tidak mengamalkan Ilmu yang mereka Dapatkan Sehingga Allah SWT Mensifati mereka Dengan sifat-sifat yang jelek Terima kasih telah menonton